Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Wah ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin kita juga percaya ada yang namanya sihir. Sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Kita dikatakan dengan tegas tidak. Tidak boleh. Jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu tidak ada, santet bukan sihir. Jadi saya pribadi, kalau santet mungkin masih menyamakan santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saya mengatakan santet tidak ada metode goib, ini bukan berarti sihir tidak ada. Karena santet itu metodenya kalau tidak ancaman ya racun dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata saja ya? Bukan. Kalau supervisor iya. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir tidak jualan terima jasa santet gitu. Yang asli itu tidak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya itu diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihirnya. Bukan orang-orang yang terima jasa pilot, santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab. Sihir dari bahasa Arab ya ini ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Di Jawa Tengah disebutnya tenung, teluh di Jawa Barat. Teluh ya. Teluh ya. Kemudian ada sokna dan lain-lainnya ada banyak sebutan-sebutannya. Dan kalau dalam hasanah keilmuan yang saya pelajari di Mokodimahnya Ibn Khaldun contohnya ya itu masuk ke ranah sihir. Santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama kalau Mas Marcel beda. Saya membedakan. Ya beda. Itu aja sih masalah definisi saja. Definisi saja iya. Jadi pemahaman sama aja ya. Mas Marcel sama-sama kayak saya. Bahwa sihir itu ada, cuma kalau santet perspektumnya Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Ancak, iya teror ancam. Kalau saya santet, sihir, ya ada yang metode koib dengan sehatan. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi.